Intro Goparil Manesokin Balik lagi di Ngobar Ngobrol Bareng Raja Rimba Apa kabar Raja Rimba di luar sana Semoga sehat selalu Di episode kali ini Rada istimewa nih Karena gue pernah ngobrol sama orang satu ini Di channel youtube gue Dan orang ini gak pernah kehabisan bahan Kalau ngobrol enak banget juga kalau ketemu dia BLETT Nyerocos mulu Dan itu maksud gue Jadi guenya sebagai host gak ribet Ada Andika Kita mesti cisnya pake ini dulu dong Udah oncam Ini biar segar ya gue kasih Oh zaman sekarang pake ini bukanya Iya dulu pak gigi Aku di warung di pohon Mati Oke gue imbangin Tegur banget Enak 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 ya Oke Iya nih Iya nih Aduh Bisa kali Boleh lah Nih Gak ada Gak boleh Gak boleh Gitar aja lah cuy Iya Raja Rimba Raja Rimba Iya Baru Raja Rimba disokin kita Alhamdulillah Alhamdulillahirrobinallalamin Tapi TU tutup dulu Iya Tapi TU masih banyak cuy Tutup TU dulu berarti kan Baru cari cuan Cari cuan Tapi Ini gak dik Ngomongin soal TU ya Sumur hidup Presentasi lo ngutang sama diutangin orang Eh sama apa ya Sama diutangin orang Banyak lo diutangin orang cuy Banyak minyem duit lo lho Karena gue pikirnya gini Pai Zaman dulu Kalau gue ngutang kan pasti ke target dong Paling besar berapa sih cuy Iya 40 ribu Iya 30 ribu Begitu kita jadi sesuatu nih Jadi Raja Rimba Wih orang semua mau cuy Bro Wah gila bro Gue lebihin lah Kata dia Kenapa Gue pake dulu 200 Nanti gue lebihin 20 Wah Atau Wajud enak ya Zaman sekarang pake dulu 200 Gue kira 200 ribu 200 juta Narang sertifikat Sampai sekarang orangnya Hampir 3 tahun gak bayar Sertifikatnya Sertifikatnya rumah gue Gue gak butuh sekertas Gue butuh duit coy Muter duit Lu jualnya lagi Iya Karena gue percaya sama temen itu Simpan pinjam Tidak ada hukumnya Pendata Oke Tau gitu Kata temen gue Ada juga temen gue polisi Lu aturan bikin perjanjiannya Titipan Itu bukan titipan Gue simpan pinjam Nyangkut pake sekarang Alhamdulillah Iya Jadi gue ngerasa Sekarang adalah Gue punya utang sama dia Bukan dia punya utang sama gue Hebat kan gue Gue lagi kemarin dia Tolong sih bro Tolong Sekarang gue tolong sih bro Ganti ya Balikin duit gue Cuy Ya kan Banyak balikin Alhamdulillah Bayar lu Itu sertifikat rumah di mana Di Lampung Rumah di Lampung Ancet Balikin Lu gak bisa jual Gak bisa Karena Karena harus ada tanda tangan dia Oh Karena harus ada tanda tangan dia Kalau dikarenin ke bankan Ya Kita atas nama kepemilikan Terus yang kedua Tanda tangan keluarga Mewakili segala macam kan Wah ribet dong Belajar nih Wah ribet Belajar gila Hehehe Bening kau ikirin utang Duit gue nih di luar aja Hampir 600 Serius loh Demi Tuhan Sampai sekarang belum Sampai sekarang belum Ada yang 2 tahun Nah Wih kalau di Teltel-Teltel Hampir 600 Lebih Itu biasanya Temennya gak akrab-akrab banget ya Akrab Akrab disuruh Itu yang gue bilang Gue pernah Pernah gak sih Jaman sekolah dulu Cuy Kita jalan bareng gitu Bro Nanti kita kalau lulus sekolah Kalau lu sukses Jangan lupa Berandai-andai Halu Bahasa jaman sekarang Gengayalnya udah tinggi Kelas dewa semua Aduh bawa nasoka Ini otek loh Iya kan Campur ekstra aja Jalan tuh Cuy Iya kan Pang-pang gak jelas Bidang tempat tongkrongan Kalau jaman sekarang Alun-alun lah Iya Cuy gue balik dulu Kita cabut Mulai ngece Bawanya Kena Nokit kan Kontrol Cuy nanti kalau kita Suatu saat jadi orang Jangan sombong Kita harus inget Satu sama lain Ternyata gue dilupain Bang Satu Ngoblok Tapi ada hasilnya Lu pasti menemui lah ya Lu udah Laik nih Di kangen But Temen lama tuh Tiba-tiba Gua pertama kali Gua tinggal di Jakarta Hampir satu tahun Tahun 2004 2005 2006 Gapernah pulang tuh Pulang loh Jadi artis Tuh sendiri Gila Ada handikansi Artis Lampung Cuy Yang di depan tetangga gue Itu gue gonjrengan Diusir Kamu tau gak Ini jam 3 Tau gak kamu jam 2 ini Apa-apa Basic Sekarang cuy Kalau ada acara Harus ngundang kita Cuy Kalau ada organ Andika nyanyi Andika nyanyi Wih dulu gue diusir-usir Mbak Bapak ini Gue bilang Ya ampun Kacau cuy ini Aduh itulah Kata gue Kadangnya sudah berubah Iya Sekarang Betul Gue setiap malam diusir Kamu tau Gak gara manjitar Gak gara manjitar Karena kan di pinggir jalan Nah Ini menarik banget nih Soal perjalanan Andika Mungkin udah banyak dibahas sama orang-orang Tapi Kita mau Tarik ke belakang lagi Remain lagi Buat Andika Zaman dulu masih Di Lampung Tenarnya dibajakan Kangen band Bajakan-bajakan Gitu kan Supir angkot Lu kasih-kasih CD Pagian laku cuy Kalau gue Berpikirnya dulu Gak pernah Pikirnya sebesar ini Maksudnya Gue pikir tuh Gak mungkin gue selesai tel ini Karena menurut gue Gue punya rokok sebungkus aja Itu juga kaya Menurut gue Oke Anti kemapanan gue Arti bener gue kemapanan Karena Berpikirnya Itu Hayalan gue terlalu tinggi Atau gue emang Bener-bener Mikir sampai bego Juga gak mungkin kejadian Karena gue berpikirnya Gue nongkrong sama temen-temen Ini rokok sebatang cuy muter Joinan Gantin 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 Iya nih gantian Rokok sebatang Muter Muter Jadi kalau punya rokok Rokoknya rokok apa Yang muter Oh gue kira rokoknya yang beda Oh kok com Maaf pak polisi ya Boleh kok diurin Mereka jari mbak paling Jangan lupa minumnya jari mbak Tarung kita Iya Jadi begitu gue kerja bangunan pada saat itu bangunan masih seminggu 17 ribu Jadi seminggu 17 ribu 17 ribu Oh dulu jadi kuli Kuli Jadi bangunan Itu gajian kan Kan setiap gajiannya setiap hari minggu Malem minggu kan Beli rokok sebungkus panggil bos Woi bos Woi Mondar mandir bos Baga gila nih temen-temen gue Beli rokok sebungkus panggil bos Gue beli motor lho panggil bos Gapapa beli mobil ya Ini beli rokok Beli rokok sebungkus gelar Bos panggilnya Itu kehebatannya Iya 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 Kalau zaman sekarang waduh Bisa gila Sertifikat gak dek cuy Iya Tapi Tapi zaman dulu di Dari kuli gitu kan Seminggunya 17 ribu Terus akhirnya kan Bikin-bikin band-bandan kan Sama si Dodi kan Ikut-ikut festival tuh Iya Rekaman Nah itu juga Ini gue potong cuy Maksudnya itu juga salah satu Apa sih kalau orang China bilang tuh hoki Iya Jadi gue ini sebenarnya Gue ini tukang jaga sendal lho cuy Jadi kalau Dodi itu kan akrab bener sama gue kan Jadi kalau dilatihan gue jaga sendal Karena itu lah pun danger cuman motornya Hilang deh Hahahaha Nggak sih ya kan Selim mata melenggar udah gak ada nih motor Kemana nih motor Kira pinjam temen ilang deh Kreditan belum selesai Jadi gue itu lebih Ketika kangen ben Belum kangen ben ya Dulu namanya Cleopatra Cleopatra Oke Jadi gue ini cuman temen atrapnya Dodi Nemenin Dodi latihan Iya Dia masuk studio Vokalisnya udah ada Dulu Dodi Oh Dodi Gak jaga luar Slip sendal di depan itu ilang Dulu kan jaman di janduk Careville Masih inilah cuy kan Masih sip lah gitu kan Karena orang banyak pake sendal swalo Jadi takut bener nih sendal-sendal yang akan ada namanya nih kan Sendal Careville Yang iklannya riwi bobo Gua ini lagi cuy Gua jaga Doreng tak gedung Tak gedung Tak gedung Latihan tuh Woy asik aja Doreng kan keluar Sudah kayak bodyguard lah Gua Lu jagain sendalnya mereka Tunggu tunggu Formasi gimana dulu Dodi Gitar dan vokalis Iya kan Chandra Prando Terus Teddy Oh dulu Satu terus tuh Dari awal Iya Bukan yang sekarang ini Malah lebih terupdate kan Oke Kita bubar Bikin nama kangen Diorang kan dulu namanya Cleopatra Oh Cleopatra Oke Diorang kan dulu namanya kangen band Setelah diorang keluar Diorang kan nenek-nenek aja Asik ya Gimana aman sendal gue Udah aman Udah kayak Udah pokoknya udah bodyguard aja gue Nah suatu ketika pas festival mereka Tiba-tiba Dodi ini gak bisa nyanyi Sakit suaranya Sakit suaranya Dan kebetulan gak ada penyanyi lain Nah gue ini kan gak bisa nyanyi cuy Iya Tiba-tiba cuman ada yang bisa nyanyi Andika kata dia Kenapa lu kan bisa nyanyi Tau lagu gue Maksudnya gimana Ya gue setiap gitaran bikin lagu Sampingnya gue Jadi orang yang sama Kalau itu gue kan Ada gue nyanyi Menemang cuy Narsity gue jadi vokalin Sampai sekarang Ngedop aja lima Jadi raja gue sekarang Jadi gitu Ceritanya kan pocak ya Tunggu, dulu nyanyi apa? Pas nanti pak Tunggu apa ya Ku mohon kemong hati Ngerti Oh Cuma lanananan hati Mungkin di saat ini Lagu itu Oh lagu cuy Selayaknya Engkau tahu itu Oke Jadi banyak yang suka Nah kata gue jadi juara Dari situ gue jadi vokalis cuy Satu anugerah juga buat gue Oke Jadi gue berpikirnya Oh dulu gue diremehin Di jaga sendal Ternyata Dari jaga sendal Saga sendal itu Ternyata gue jadi vokalis Ya Alhamdulillah gue bilang Lo tau gak Kalau gue karaoke Salah satu wajibnya Pujaan hati Ya Allah Engkau itu pasti Engkau Kalau udah sekut telur tinggi Iya gak Wah itu Marmer Memang Mati gue Iya Banyak minum aja lah gue Siapa tau Pujaan berikutnya keluar Tapi Tapi itu seru ya Digi Terus akhirnya Lo menang nih Nah itu Proses kerekamannya gimana tuh Nah habis itu Gak segampang gitu cuy Banyak orang Yang bertanya-tanya Kangen band ini Kayak mana Sebenernya lebih Hancur cuy Lebih gawat Ya sorry Gue masih Gila narkoba kan Masih gila narkoba Gelek dulu ya Gelek Yoi Gelek terus gue Jadi orang berpikirnya Ini rekaman bayar cuy 300 ribu Zaman dulu cuy 300 ribu Besar menurut gue Tahun 98 Habis Krismon itu Lo mati gue Kita rekaman Ngapain gue rekaman Gila enak gue Beli gelek Ngapain gue rekaman Jadi artis enggak Jadi masa depan Enggak Gue udah pikir kayak gitu cuy Tiba-tiba suatu ketika Dodi udah rekaman Lo mau gak bayar Lo mau gak bayar Nanti ganti vokalnya lo Gue bilang Gue mendingan beli gelek Dan gue rekaman Gue gak tau Gue ini besar pendapatannya Besar dari mana Nanti kalau lagu kita tenar Kita bakal manggung di cafe Oh iya juga Banyaknya nyawar Segala macem Reguler Reguler zaman dulu kan susah kan cuy Jadi harus kita nainarin diri kita sendiri Betul Akhirnya Dari situ gue rekaman Sama Dodi Ngumpulin uang Kerja cuy Gue bangunnya udah pecat cuy Gimana bangunnya pagi terus Gak bisa bangun pagi gue kan Berangkat jam 7 jam 7 Akhirnya gue dagang es Agak mendingan Daging Sondal Dawat itu Jam 10 gue bangun Masih agak santai dong Kayak sekarang Akhirnya gue berangkat Dagang es Kurang lebih gue Satu bulan dua bulan Terkumpul uang itu Akhirnya gue rekaman Oke Oh itu patungan tuh ya Patungan teman-teman Dengan berharap Gimana caranya rekaman ini Didengar masyarakat Dan gue kerja di cafe Gue gak pernah punya pikiran Kayak sekarang gitu loh Lu cita-cita lu Cuma sebatas Yang penting gue kerja di cafe Iya reguler Oke reguler ya Kalau gue bayar 50 ribu 30 ribu Di sawer Tapi puas Iya Ternyata Lagu gue nih Banyak orang yang ngedownload Wih gue gak abis keakal cuy Hasil rekaman gue itu Gue bawa ke rumah Sidi kosong Gue burning Gue jual sendiri Angkot-angkot Ceban Berangkat Jadi gue campur-campur Kayak lagunya Peter Pan Ungu Dulu kan Gue campur-campur Termasuk lagu lu diselipin Lagu gue diselipin Ternyata lagu gue Gue naik juga cuy Ternyata benar ya Kalau kita main sama yang dompleng Yang lebih besar Ternyata lagu kita didengerin juga cuy Strategi marketing yang bagus nih Anjir gue aja mikir Karena dulu kan MP3 Ada yang bonyok tuh Sulit Iya gak? Bukan bonyok lagi Bengkak lah Sampai ratusan lebih Betul Jadi gue settingnya Atas lagu Peter Pan Lagu Ungu Lagu Dewa Lagu gue ya kan Ya gak ada gue urut gitu cuy Udah sekelas artis Jadi lu jual Sidi bajakan nih Kayak sebaru sopir Sebenernya gue yang jualan diri Gitu loh Kayak di radio Oke diputer di beberapa video Kayak Pro 2 Kayak else Iya Jadi orang kan Harus request dong Iya Gimana caranya lagu ini diputeran Jadi cuy Temen-temen gue itu Dari temen sekolah SD, TK, SMA semua Gua hubungin cuy Tolongin gue Request lagu gue Jadi temen-temen semua yang ngebantu Jadi kebesaran gue saat ini gak mengingkari Kebanyakan temen-temen yang udah kerjasama juga Bantu gue Dukung gue Terima kasih juga buat temen-temen gue Dimanapun berada Yang jelas Mau katanya gue inget sekarang Ataupun yang gak inget Yang jelas gue makasih cuy Temen lo orang semua Karena tanpa lo orang juga Gue gak akan seperti ini Gitu Dari situ gue malas kerja Dagangnya sedawat Kerja bangunan Gue gak mau Gula sih Dia udah jelas Angkut lewat Cepan Kadang-kadang udah muter Dua semua tuh Berapa ratus SD keping yang gue jualin Balik lagi angkutnya Minta sih Adek gue juga Mau Gue beli deh Adeknya mau Keluarganya mau Lumayan Lu kayak artis beneran cuy Tapi sindi kan Iya Benernya gak bener-bener Dipromoin gak Strateginya Strateginya jualan Sidi bajakan Diselipin lagu Dia dantar Band-band Band yang tenar S3 marketing Harvard Harusnya gue jadi Menteri musik ya Iya kan gini-gini Namanya kan Apalagi angkut di daerah tuh Lu semakin Apa namanya Bagus Soundnya Ini segala macem Pridenya ada gitu kan Si pemilik angkut ya kan Makanya tuh Banyak sound-sound yang Jedang-jedang-jedang-jedung Di angkut kan Di setel lagunya Keinget tuh Oh lagunya Ada yang kangen Oh lagunya ini Iya gue sempet Ngalamin gini cuy Apa Star syndrome Star syndrome gini Jadi Emang kangen band pada saat itu Lagunya dimana-mana Orangnya gak tau kan cuy Yang mana nih Yang mana Adalah cuy Iya gak Cewek anak-anak Kesempa itu Balil-balil cuy Kalau barek lereng tuh Balil Bahasa gue ya gak Belum bopak ya Sampai ngomong cuy Ini nyanyi cowok gue nih Ini gue cowok Gue gini aja Aduh jangan sampe tau gue Kata gue Gue malu cuy Udah tutupan muka Gini aja Gila cuy Satu angkut itu nge-pant Sama kangen band Dia gak tau gue nyanyi disitu Cuy Gue dender deket Udah kalo cewek ini tau Jelas ilfil sama gue kan Jadi gue pake cenana pendek Lalu swalo Rambut gondrong Segini cuy dulu cuy Lu segini dulu Iya Hitam porong itu kan Waduh curawat gede-gede kan dulu kan Gue mikir Ajir Gue bilang anjir Jangan sampe tau cewek ini Ini nyanyi cowok aku Ini cowok aku Saring berebut Dari bangkok Gue nyampe Minder sendiri Sampe gini aja Gue jangan tau Jangan tau Itu lah emang Salah satu Hikmah sama anugerahnya disitu Tapi Yang gue bingung Iya itu kayak gitu aja Yang gue bingung di Dari Lu kan Didengerin diangkot-angkot Lagunya kangen Sampai akhirnya Ketika orang ngeh ini kangen tuh Ketika apa? Ketika festival kah? Ketika manggung kah? Atau gimana? Jadi gue ada Emang ada insiden sebelumnya Jadi ketika kangen band itu Di Lampung Sudah menjadi indie Di telinga orang udah Nggak asing Iya Ternyata gue sempet dengeri gue Ada di Bali Ada di pulau-pulau lain-lainnya Pas gue emang Bener-bener di atas angin Tiba-tiba Tuhan berkendak lain cuy Ada produser nyari ke Lampung Kayak Almarhum Maritasman Yonki Terus Jana Pak Sujana Terus Yuni Sulisdiawati Datang mereka ke Lampung Untuk nyari kangen band Itu semua label Itu mereka ya Itu satu gerbong Yang dapet mereka maksudnya Sebelumnya dari Naga Suara Dari Warner Music Dari mana-mana Gue nyari cuy Cuman akhirnya Tuhan berkendak lain Gue akhirnya ketangkep kasur narkoba Cuman gue Tahun? Gue cerita flashback Tahun? Tahun 2005 2005 Akhirnya gue ketangkep Kasur narkoba Gue masuk Jadi diorang nih nyari cuy Nyari gue berhari-hari Bertahun-tahun Ya mana pokalisnya? Kebetulan disitu juga Emang ada tujuh band Yang masuk di label itu Ada tujuh label Dan tujuh band juga Masuk di label itu Mengatasnamakan Kangen-kangen band Oh Ngaku-ngaku Dari Jambi ada Dari Jogja Dari Bengkulu Dari Surabaya Ngaku-ngaku gitu Jadi begitu mereka di label Dites Suaranya tidak sama cuy Nah yang ke-8 ini Sebenernya gue gak sakit hati sih Ini cerita ya Yang ke-8 ini Dodi jadi gue Karena ngerasa itu loh gue Dodi Gak masalah menurut gue Gue posisi di dalam cuy Dodi Dodi bilang di label Bahwa ini gue Iya-ini Akhirnya yang ke-8 itu percaya Karena Dodi liriknya bener Codenya bener Dites Dodi Ternyata begitu Dodi nyanyi juga Gak sama suaranya Oke Disitulah Dodi jujur Sebenernya yang nyanyi Ada di Ngaing-ngaing Lagi sekolah dulu nih Benernya ada di penjara Datanglah ke penjara Ini para produser nih Nyampe ke penjara cuy Lu tau gak Kayak enak Zaman sekarang Apa sih Indonesian berbakat-berbakat Gitu lah Iya Indonesia mencari bakat Jadi satu produser-duser Datang Bawa gitar Gue selalu nyanyi Datang produser suruh nyanyi Kayak gak percaya sama gue Ke penjara gitu Iya Bawa gitar Jadi izin Dia seolah-olah besuk cuy Besuk cuy Terus dateng Lihat Dia ngeliat Mas Dodi Ini Andika Ini nyanyi Dia aja gak yakin cuy Mau gue cuy Produsernya kayak gak yakin Mau gue produser Gak anjir Produser kata Ini ini nyanyi Dia aja gak percaya Begitu di tes Ku mohon kem Wow langsung disangkep Iya ini penyanyi yang katanya Iya kita urus Akhirnya di urus gue cuy Oke Sampai selesai Akhirnya dilariin ke Reha Reha pindah ke Cipinang Cipinang akhirnya Bebas Langsung jadi Kaget Itu maksudnya Biasa beli Misalnya Biasa beli Meng se-apple Belinya sekilo Bicanda cuy Dua apple lah Biasanya patungan Gue beli sendiri Sekarang gue minum Belajarin mba Iya Iya Jadi gitu Pada akhirnya ke label 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 pertama apa? Warner Musik Warner ya Tapi sebelum Warner Emang ada beberapa label cuy Yang udah nyari lu Iya Ada tujuh yang gue bilang tadi Yang jelas Label itu punya nama semua Cuman emang karena gue ini kan Orang bego pada saat itu ya Maksudnya gue orang kampung Yang bener-bener gak tau-bener nih Soal industri musik gitu ya Gue sama sekali cuy Gue bergerak di indie doang Didenger syukur Didenger bodo amat Didenger puas kan Ini kan gitu Karena gue pikir itu tadi Slogan gue Anti kemapanan gue dulu kan Bodo amat gitu loh Kalau sekarang harus kemapan lah Iya Cui gak capek ya BU cuy Itu cerita gue tipis-tipis Cis dong gitu dong Kayak Buat lu nih band-band yang merasa kayak Gue yang paling indie segala macem Lu contoh nih Strategi marketing S3 Harvard Di babang Andika Iya cap Gue berpikir gini Sekarang lebih enak cuy Karena ada medsos sendiri Oh iya lu bisa mempromosikan Lewat medsos sendiri Kalau sekarang Kalau dulu jaman gue Emang ketetel-tetel gue Kayak ibaratnya film Mahabrata tuh Jelas di panah gue cuy Satu panahnya Begitu ditempat Tepep-tepep di belakang lu Udah nyampe Jakarta cuy Nyampe Jakarta gak segampang itu Pake gue, Pake Lagi di atas angin Lagi dipuji-puji Gini, gini, duit emang banyak cuy Emang dikit lah Sama ada si cemegang 100 ribu besar Pake duit emang nih, kaget Tiba-tiba adalah River Pada saat itu udah jadi temen juga si Rivernya Oh yang ini Yang nyela lu Gue langsung drop itu cuy Gue balik kampung aja Gue barisin pakaian pikir gue gue ada duit 800 juta ya kan, tabungan yang ini belum gue ambil juga, 1 M lebih pikir gue, gue pulang aja, gue usah aja timbang Jakarta, kejam Jakarta cuy gitu, gue bebas pakaian gue cuy iya anjir gue bilang kalau lo laki, senggel lah kata gue, gue pikir kayak gitu, karena pada saat itu gue emang bener-bener lagi di atas angin, terus tiba-tiba dirubuhin orang, kacau mental lo cuy, gue orang lapangan musuhnya kan, orang bandel gitu lo dulunya, tiba-tiba diomongin orang gue kan paling gak terima orangnya, kalau sekarang lo bodo amat lo ngomongin gue, kalau dulu emang mental gue belum terbangun cuy, gue emang laki-laki gitu tapi mental lo tuh juara sih dik, makanya gue bilang, rubuh gue pada saat itu begitu, ada yang nyelak gue bikin lagu River itu kan, waduh, kalau tadi udah gini-gini, label gue meyakinkan, udah mas, ini pro dan kontra pasti ada, didengerin lah, dewa juga ada, ini Agnes Monica ada, Ungu juga ada, dicelak juga kan, diorang emang artis gue bilang, gue langsung naik pita gue, diorang artis, gue bukan gue bilang kalau udah ketemu gue, gue matiin, gue bilang, berantem aja, gue laki, gue bilang, kalau gue kalah, gue gak gue kalah, sampai segitunya mental gue down cuy cuman emang karena lambat waktu, gue agak berhenti 3 bulan di Lampung, akhirnya terbangun gue, dari keluarga gue ngomong, udahlah sabar, yang besarin diri kamu itu Tuhan, bukan mereka sejuta orang jatuhin kamu, cuman ada satu malaikat nanti yang bebasin kamu, dari kebenaran, dari kebenaran itu, udah jalan yang gini, langsung cuy, gue bangun lagi berangkat Jakarta, lebih tenar dari itu, itulah ngeluarin lagu doy Dapet penghargaan gue, gue dapet ini, di SUTTP, dapet penghargaan-penghargaan, cuy, dari situ, akhirnya ilang gitu, itu segitu sampai segitu perjalanan gue, gitunya Tapi yang serunya dari kangen band adalah, ini mungkin fun fact yang mungkin udah kita ngobrolin dulu ya di Youtube kita ya. Untuk album pertama, ini fun factnya adalah bukan kangen band yang mainin. Iya. Justru orang lain yang mainin, yang ngisi gitar, yang ngisi drum, itu bukan kangen band tuh. Bukan. Produser nggak percaya sama skill lu? Jadi bukan nggak percaya, artinya gue berpikirnya gini, anak-anak kangen band itu biasa rekaman namanya home. Home recording itu nggak standar bener kan? Iya. Itu ngegambar semua pasti cuy. Iya. Yang bisa mainin itu cuma dodi, drumnya nggak ngerti, ngisi bassnya nggak ngerti, keyboard nggak ngerti. Jadi produser ini karena gue berpikirnya pada saat itu, walaupun gue masih bawa yang beda sama sekarang, sudah ngerti dalam hal itu dengan industri musik. Maksudnya, dia mungkin berpikir gimana caranya cuy, ini kalau kelamaan bakalan melempem. Oh. Jadi dia aja mumpung nih. Praktis aja udah deh. Praktis. Semua orang, selesain. Oh. Itu termasuk, mas Andi Bayau pada saat itu ikut terlibat di kangen band kan. Oke. Oh Bayau. Iya. Oke. Jadi semua kebanyakan, dulu itu mas Andi Bayau, personil voodoo kalau nggak salah ya. Yang ngerjain itu. Jadi label percayain dia, terima praktis aja. Karena gue pikirnya, udah nggak mungkin. Musik dimainin sama orang, lu tinggal gisih vokal berarti? Iya. Oke. Ya gimana cuy, orang-orang nyetel itu dulu dua jam, nyetel gitar sama bass. Dua jam cuy, gimana? Munggu tegel gue, ya kan? Nunggu di orang-orang kita lapat cuy. Ini keunikan kangen band itu disitu cuy. Iya kan? Anjir, gue bilang. Metronom itu nggak tahu cuy, lari-lari. Aduh, segila gue. Jadi yang PR itu adalah, yang kerja berat itu gue sama Dodi malah. Iya, Dodi emang tetep Dodi sebagai Dodi. Andika sebagai Andika di kangen band gitu. Lalu yang lain, sebagai ya... Ya, sana komedi lah dia lah. Pada saat itu maksudnya ya cuy ya. Iya, iya. Sekarang kalau sekarang okelah. Mereka bisa les, punya uang, segala macem udah jago lah. Iya, iya. Kalau pada saat itu yang gue ceritakan. Mana cuy? Udah ngaco banget ya? Waduh. Orang nyetel gitar. Teng, 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 teng. Selesai kan? Yoi nggak? Teng, teng, teng. Sejam, dua jam, tiga jam, empat jam. Wah abis sipnya buat lu nyetel gitar aja ya kan? Ada sip sipnya cuy. Buat diorang, buat diorang nyetel gitar sama bahasanya abis waktunya. Satu sip, satu sip buat nyetel gitar. Yoi, gue nyetel. Nah, itu tuh akhirnya lu yang ngisi nih. Udah jadi musiknya lu nggak sih? Gue ngisi. Gue ngisi, gue ngisi. Yang kerja berdua. Kayak lagi sama tuh cuy. Itulah kangen main tuh solidnya. Iya, iya. Walaupun sempet pecah dikit nih. Retak-retak dikit cuy. Itu wajar lah. Iya. Gue yang kontra. 2010 ya, percaya ya? Iya. Lu yang ngondorin diri pertama kan? Iya, iya. Gimana cuy? Kita kerja keras terus. Iya. Kawan duduk-duduk di rumah. Sama. Ya kalau bisa lu yang nyanyi, gue duduk-duduk di rumah juga lah. Hahahaha. Enggak sih. Gue lebih ke temen, lebih ke label. Sama orang-orang di balik layar kangen band pada saat itu. Oke. Lebih nggak survive, lebih nggak open management menurut gue cuy. Iya. Karena... Gak transparang lah ya. Gak transparang. Soal pembagian hasil. Gue sampe di impus-impus cuy. Kangen band tuh nggak pernah kosong cuy. Pada saat itu gila. Apalagi jaman dulu RBT ya? 48 titik. Gue jadi zamannya kasih pita cuy. Iya. Kasih pita. Iya. Lu bayangin turut sampe di impus-impus di bis tuh cuy. Dibis di impus. Iya. Saking nggak ada liburnya. 48 titik, 38 titik, 52 titik. Jadi gue pulang itu 2 hari lebaran loh. Puasa-puasa masih manggung. Mas Andi kan nanti garap lagu religi. Lagu siapa? Ini karena belum puasa. Yaudah lah basing satu-satu lagu. Iya. Pembukaan sama penutup. Yaudah gue garap lagunya kayak opik. Iya, iya. Gigi. Gigi kan kayak ungu gitu. Mau nggak mau garap. Eh Dik. Potongannya gede dulu Dik. Huh. Manggung. Huh. Keong. Gak jalan ya? Ya kayak gini gue. Ini kayak gue nih. Gak kayak jalan. Kalo kayak masih jalan cuy. Oh iya. Umang-umang masih jalan. Ih kayak gak jalan. Iya. Oh iya. Kayak ginilah gue. Mentok disitu. Jadi gue hidup itu lebih di digital malah. Iya. Seharusnya dua-duanya hidup dong. Maksudnya digital hidup, off air juga hidup. Iya, iya. Ini gak hidup sama sekali. Eh lu off air? Lancar cuy. Lancar jaya. Enggak, off air dulu tuh potongannya kan gede banget kan. Wah mati cuy. Kayak umang-umang kayak yang gue ngumpulnya. Gak jalan. Iya. Gak jelas duitnya lagi kemana. Pembagiannya gak jelas tuh. Oh. Ya sorry ya. Gak perlu gue sebutin band-bandnya gitu. Ada band yang bener-bener artis baru. Itu yang didompleng kita cuy. Itu beli segala macem cuy. Bikin showroom. Beli tanah. Oh iya. Beli rumah dimana-mana. Kita band yang lo paling kuat ngejerit. Gak punya apa-apa. Oh iya. Wah. Parah cuy. Akhirnya itulah kesimpulan gue. Siap gak siap gue harus siap untuk mundurin diri. Oke. Ditakdirin susah sekali lagi pun gue udah siap. Oke. Karena gue terlahir udah susah. Nah untuk transparansi itu tuh akhirnya gimana? Di penyelesaiannya ke label. Ini label kan? Iya. Akhirnya gue minta temen-temen semua support gue. Untuk tanda tangan cuy. Oke. Tanda tangan pengunduran diri gue. Ternyata mereka sepakat nih. Iya. Tanda tangan semua. Ternyata emang udah disepakatin mbak. Dia orang kalo ngundurin diri juga cuy. Karena hidup gue udah gak bener kan. Mabok terus kan. Narkoba, mabok, narkoba. Narkoba, narkoba. Dia udah sepakat. Dia ngundurin diri. Dengan berharap dia orang dapet vokalis baru. Dia orang juga akan besar. Ternyata nambah ambruk juga mereka. Hidup penuh dengan tantangan. Jatuh, gagal, tidak berhasil. Gak akan mengurung dekat kita. Untuk maju. Untuk bagi. Bangkit dan berjuang. 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 Dan tercual, karena kita, Raja Hip Hop Singgalan Jamin Dan tercual, dan tercual, Raja Hip Hop Singgalan Jamin Mulai gua cuy, buang laptop, ngebrowsing gua Gimana caranya ngehost, ngobrol gitu kan Gua kan dulunya emang pediem cuy, gua lebih ngori kan Lebih kesitu, gua beri nih Lebih kesitu, uang mono gua beri loh Lebih kesitu, sekarang gua tuh ngerubah image itu Akhirnya gua minta lah pekerjaan sama Ruben Onsu Oke Gua manggil dia kan, mak, tungguan Wah, kasih kerjaan lah, ga bilang gua ini nganggur Udah ga ngeband lagi, kan ngeband lagi dipecat, ini baru berada penjara Wih, tepuruk bener cuy, hari itu gua bener-bener tepuruk Oh Ruben Onsu yang iniin lu ya? Akhirnya di branding dia, jadi babang tampan itu Oke Malah sekarang, ya maaf yang ngomong sih Kalo gua sih tergantung mereka, ya manggil apa aja bebas Jadi ketika gua balik sama kangen band pun Orang udah ga manggil gua Andi kangen band Babang tampan, babang tampan Lebih kesitu cuy Brandingnya udah dapet nih Iya, dan itu pun perjalannya agak lemah juga gua Semua orang ngeledekin gua, lu emang setampan apa lu, gini 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 Iya, iya Tapi gua berpikir, udah lu dengerin aja kata Bensu Itu dia orang-orang itu ga ngasih duit Ya ngomong-ngomongin lu itu ga ngasih duit Udah lu jalanin ini berka bener cuy Malah gua jalanin dan gua sikat-sikat aja, malah rezeki gua bagus malah Alhamdulillah ya Salah satunya orang yang bener-bener gua ucapin terima kasih Makasih juga buat Bensu, makasih banyak Karena besarnya gua sekarang Ataupun sekarang gua sudah ngabung sama kangen band Itu pun tetep aja, dia ga bisa gua lupa cuy Sampai gua mati Masa orang mau ngomong Bensu begana begini, kinyis-kinyis Terserah lah, di mata gua dia baik Nah tadi tapi sempet ngobrol sama Andi kak Anaknya ternyata udah gede banget, SMA SMP, SMP, tahun depan SMA Gila dik Alhamdulillah Lu sama anak lu deket ga? Jadi, kalo ngomong deket, deket Cuman sebatas video call kan, karena ikut bundanya Oh, LDR, LDR Terima kasih juga hari ini bertempatan juga Anak gua baru dateng Dari? Umur 5 tahun cuy, baru ketemu ini SMP kelas juga Serius lu cuy? Demi Allah Terakhir 5 tahun? 5 tahun gua Dia usianya 5 tahun? Iya, ini ketemu kelas 3 SMP, kaget kan? Ceritanya kalo perempuan itu lebih Kamu lagi ngapain nah? Udah sholat belum? Iya, iya Terlepas hidup gua bejat ya Gua ga mau anak gua bejat dong Betul, lu ngasih yang terbaik buat anak Gua gagal jadi suami, belum tentu gua gagal jadi orang tua cuy Iya Jadi gua pikir aja gitu Gua oke, gua gagal jadi suami Oh ga masalah Iya Karena jodoh mau rezeki Tuhan udah ngendirin itu Berarti jodoh gua cuma sampe situ aja sama bunda Iya, iya Tapi kalo untuk gagal jadi orang tua, gua ga mau Iya Terlepas hidup gua ga bener Tapi gua selalu maintenance dia Mindsetnya yang bener Iya Udah sholat belum nah Ini ketika suatu ketika di kelas 1 SMP ngomong Gak bisa sholat ya Saya lagi halangan Drop langsung gua cuy Langsung rucut mental gua Dari situ gua tobat cuy Gua ninggalin semua Termasuk yang barusan lu baca Yang nge-DM, cek DM gua sayang Demi Allah gua ga kenal Mati kafir gua, gua sering gua di DM-DM sayang Apa kabar? Punya kamu besar ga? Ini-ini kan gila cuy Serius lu? Demi Allah Coba liat, DM-DM lu ya pak Ciii Gedein ini cuy Raja Rima cuy Anjirit Keren nih Raja Rima Sayang cek DM ku cuy Gua buka profilnya Bahaya juga nih Itulah yang gua bilang Ketika anak kita sudah besar Resitifnya disitu cuy Oke Jadi lu banyak yang ngerem-ngerem nih sekarang ya Karena Whatsapp gua juga udah gua rubah Iya Jadi kalo ada yang Whatsapp Papa ada WA suara dia Heee Papa telpon nih angkat gitu Jadi Itu akan menjadi tolak ukur gua untuk ngerem Oke Untuk adoninya gua yang Sorry ya yang glamour Maksud gua bisa gua ngerem Iya Wah anak gua langsung takut gua Hmm Gitu Itu tolak ukur gua Salah satu Yang bisa ngerem kita Ya karena Menurut gua Anak gua Kilana itu adalah Malaikat pencabut nyali Bukan pencabut nyawa ya Iya Pencabut nyali gua bawa mobil tuh Gue pake ukuran cuy dulu Kebur aja gua Berapa orang aja gua tubur Hmm Udah korbannya gitu loh Iya Cerempet lah segala macem Dengan kehidupan gua yang basing-basing Begitu gua Ngeliat dia udah tubuh besar Maka mental gua agak Bawa mobil agak pelan Ya kaleng Sama orang itu Eh apa lo Jau kan gitu Enggak Eh kebanci langsung Terpada gua kumpul jadi masalah Ya Sering Banyak kayaknya kemen sos gua Ya Ya Iya Jadi gua sekarang udah lebih ngerem 7 tahun ini udah Mulai ngerem Gara-gara anak tuh ya Gara-gara anak cuy Dia tuh emang pembuka Mandra buka pokoknya Pembuka semua jurus Rezeki Rem mental Gala macem Agak kerem gua Oh Cuman kalo Raja Rimba Tetep gogas Iya Kan ini Enggak rukum biarkan saja Kan buat chill Hehehe Tapi Adika lu Berarti 5 kali ya Menikah ya Satu Dua Tiga Empat cuy Ini kalo ada kejadian lagi nih Kebetulan belum ada kejadian Ya ini tunangan kan Tunangan Oh tunangan doang Belum menikah Ya doain aja cuy Hari makin-hari makin tua juga kayaknya Ngeliat ponakan gua udah punya anak bingung juga Manggil apa Ya manggil mba lah om Ya jangan mba Hehehehe Ponakan lu udah punya anak Si Kita Nika-nika Waduh gak bener Kadang bukan nikahnya siri Secara negara gitu belum ya Oh siri semua Kalo yang sekarang Ada rencana untuk pengen negara Hehehe Tergantung Raja Rimba Iya Kalo ini habis Berarti gua buka lagi Hehehehe Tapi kocaknya adalah Bener gak sih Lu ketemu sama yang sekarang nih Dia emang awalnya Fans lu Iya Wuh lu tak Wuh Nampak segitu ya Garap gua ya Hehehehe Gua gak pernah garap lu lu Baik Apa dipelajarin gua anjri Gila ya Fans lu tuh Yoi Maksudnya Groupie jadi ya Wuh jauh bener umurnya cuy 17 tahun 19 19 Lu sama dia bedanya 19 tahun Dia masih 21 berarti ya 19 tahun lah sekarang Eh sekarang 19 tahun Iya baru kuliah Oh baru kuliah dia Sekuliah Umur gua 38 Jauh cuy Bedanya 19 Lu ketemu dimana tuh sama fans lu Lagi dimana ya Jadi Kangen band ini kan Emang bener-bener aktif Dulu Pada saat aktif Tiba-tiba non aktif Kenapa? Karena bubar tadi Orang ini selalu supporters cuy Oke Gua penasaran dong Dari dia kecil dateng dari SD Terus sampe dewasa Gua follow akhirnya gua liat Gua ikutin perjalanan dia track record Emang Penatik bener sama kangen band Gua bilang Kalo selama ini yang gua cari Gua yang mencari wanita Itu karena gua sayang sama dia Iya Itu ya Gua harus bawain dulu Karena gua sayang sama dia Bukan cinta Iya Karena sampe saat ini gua gak tau cinta itu kayak apa cuy Gak ngerti loh Gak ngerti gua Cinta itu ya esek-esek udah selesai Itu cinta Ya sorry nih Gua penasaran dia sebelah mata Gak ada cinta sih Cinta apa? Anak SMA cinta-cintaan masuk kotak Besok putusan Iya Oh itu cinta gitu Oh baru tau gua abis berarti cintanya Kau udah esek-esek gitu kan Kalo gua gak lebih ke tempatnya Lebih gua over Karena gua sayang Kalo sayang itu kayak kita sama anak kita sepanjang masa cuy Oke Cuman dia gak bisa kita ajak adu bergening Makanya gua tinggalin Lo berarti gak bisa gak cocok sama gua Gitu Gua lebih pikirnya gitu Jadi kalo orang jaman sekarang cinta 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 benerlah Basi Lu lebih mendewakan rasa sayang berarti ya Iya rasa sayang Karena cinta itu pasti abis Kenapa abis? Cinta itu tumbuh cuman buat Tuhan cuy Buat pencipta cuy Iya Kita bener-bener harus cinta sama pencipta Tapi kalo lu cinta pada per orang Itu akan abis cuy Mampeng ngomong lu nikah cinta itu hilang Berubah jadi kasih sayang gak? Iya Saapa berubah jadi kasih sayang Makanya gua gitu kan Lebih care satu sama lain Iya Lebih membutuhkan Lebih membutuhkan Lebih membutuhkan Satu sama lain Yin yang saling mengisi Iya Kekosongan Iya Kakak jadi pacar Pacar jadi kakak Kakak jadi adek Jadi orang tua dia Betul Ya sih bener lebih tepatnya kesitu Tapi gua berpikirnya Itulah namanya sayang cuy Gak boleh kita cinta sama siswa Emang bedanya cinta sama sayang menurut lu apa? Beda Itu flashback omorongan gua tadi Kalo cinta Anak jaman sekarang Ada jaman dulu juga SD kita udah cinta-cinta monyet cuy Iya 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 gak? Love-love-an gitu Oh iya Ini mah cinta monyet ngirim pake kertas Kalo sekarang kan pake Whatsapp Iya Pake BBM lah ya Black Merely Messenger Kalo judul kan ngirim kertas Iya Selamat siang Ini saya Udah gak usah bahasa-bahasi to the point aja Puh gua bingung Cuma bahasa Inggris campur bahasa Indonesia nih Bawahnya Jawa Assalamualaikum Nah kembali Dengar ke gua nih Ye kapare Aku tresno kere gue Waduh gak bener nih cinta Jadi cinta itu lebih tepat kesitu Emang ada cinta tapi cinta monyet Tapi kalo kita bener-bener cinta sama cewek Gua gak pernah jujur gua Berapa kali perjalanan gua Soal berpacaran Gua gak pernah ngungkapnya Gua cinta sama lu I love you ngomong enggak Gua sayang sama lu Gua lebih kesitu Oke Gak pernah gua Gua I love you sama lu enggak Karena sayang sama cinta tuh beda Bedanya apa lu tanya Iya Itu tadi Respek kamu anak SMA nih pacaran cuy Cinta-cinta dong Iya Udah lu lari ke hotel cuy Kalo udah hotel seminggu disini putus cuy Neduh kali hujan Nah itu gua juga bingung dah Positive pinking lu Gua kadang-kadang tanya Apa dia orang main catur di dalam biasa Iya Paling bahas fisika Woh Kadang-kadang gua Biologi Ketika putih ketemu benang sari Terjadi pembuahan Itu zaman sekarang cuy Gak bisa kita hindarin Dari Lu branding ulang Babang Tavan Dapet tuh Terus semakin diterima anak muda Ketika lu masuk sinkronize Wow Itu juga gua Salah satu belum gua sebutin nih Gua makasih juga buat Ucup Iya Thank you Ucup Thank you Cinn Ucup Menurut gua Yang bisa ngebawa lu diterima sama anak muda yang lebih spesifik nih Anak Jaksel Iya Kalo itu bener Makasih Thank you thank you Iya Langsung lu dibikin apa Sama adut ya Dia bikin clothingan yang baju blur Tapi Muka lu semua Yoi Sama gua dibikinin lagu pop kan cuy Iya 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 Gimana gitu polo gitu kan Gak Ternyata Ucup merubah itu Orang yang bosen jadi Tidak bosen Iya Dirubah dia dengan mindset yang bagus Potong rambut rapi segala macem Ya emang thank you lah dia emang bener-bener Awal kenal cuy Wih kacau nih Lo kenal lu Lo kenal dimana sih? Ini semua tim gua bakalan ketau cuy Gua pikir ini anak kecil ngelotak amat ngatur-ngatur gua segala macem ya kan Laptop buka udah saya transfer ya uangnya gini-gini Lu siapa? Lu mati gua Iya Begitu dia polo instagram Gua polo juga kan instagram Iya Gua liat Anak gini Tinggi bener kata gua otaknya Dari situ cuy Gua Udah lah Cupp Ngobrol gua Ya bahasa gua maaf dia lah Karena caranya gini-gini gua ikut aturan main lu Gini-gini-gini akhirnya gua pegang dia Dan kalo lu mau ikut gua Ikut aturan main gua Iya Gua deg-degan juga itu mau ngapain ini Gua ternyata emang gila tuh orang Separuh otaknya Ucup itu ternyata mesin cuy Kata kita Kala EQ sama dia Gila Mateng pikirannya Dulu waktu ketemu pertama kali Ucup omoto ramah lu gitu kan Buka helm Buka lu merah-merah Andika abis dari salon katanya Perawatan Iya cuy gua itu gak enak banget Enggak Jadi Dia itu selalu ketemu gua Gak pernah gua lihat Satu dalam waktu satu menit Satu menit tuh berarti 60 detik dong Iya 60 detik tuh tidak pernah gak lepas Telepon-telpon terus Iya Itu nungguin gua berjam aja cuy Itu sabaran dia Iya Sambil telepon jojong Tetep Nungguin orang perawatan dari pagi Sampai malem lu Muka gua merah-merah tuh Iya Iya Di situ gua cinta sama dia I love you Siki Aulia Alias Ucup Thank you so much Manager Bantu lu pegang ucup sekarang ya Iya Wih Babang ketampan Enggak mau 4 tahun gak gua udah 4 tahun tuh ya Udah mutang 4 tahun Iya Babang ketampan semakin diterima anak muda Iya gila cuy Acara diundang di acara duck down kalo gak salah ya Yang lu karaoke Iya Gua begitu dateng Dikasih minuman gua Gua mikir ini mau minum apa mau bauk Gua kalo bauk kan gak bisa ngomong cuy Gua cuma mau nyanyi Iya Ngomong aja gak apa-apa Basing-basing gua Iya Cuma gua mikir Ini gila nih Ucup nih Dia ngomong apa coba Nanti kalo di dalam pasti ditawarin minuman Lu jangan minum Gak mungkin lah Gua orang lapangan gak sih Woi Ya udah Gak 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 Mabok gak nyanyi gua Kurang satu lagu Udah ngeletak aja Anjig gua bilang 2 tahun yang lalu lah itu Sebelum kurang Eh 3 tahun lah Iya Iya di duck down kan Duck down kemang Yoi Aduh Rian sama Icot Diam aja Dari orang gila katanya Oh ada si ini ya Rian demasib juga Ada demasib juga ya Sama si ini apa Icot ya Ya rame Iya Gila 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 itu Itu momen yang keren sih Terus sayangnya gua gak dateng Gua liat posternya anjing dipecah Gua kan ngedrop cuy begitu Gua pikir ini bukan pasar gua Gua harus berpikir itu dulu Gua harus berpikir posisinya kenapa Duck down nih Daksal semua gitu kan Jadi Pas dateng Pas masuk gimana lu Gredek gua Waduh kata gua Ini mah standar senar tangan gaul sendiri loh Gaksel cuy Waduh gua bilang Kalo di tipsi mama silah Joget-joget pikiran gua Kan ini dangdal udah ngedown duluan gua Wah kata gua Gimana nih Udah kasih minum mau mendorong top top Minum Wah udah gak ada rusak gua udah minum Ya kan Basing Gak terpegang mikernya Tengahnya juga Ciri galak juga Kebawah suasana ya Kalo udah minum OT Minum Raja Rimbah Tetap aman Iya Tapi dikasih dong ke Raja Rimbah disini semua dong Biar mereka jadi Raja di Rimbahnya masing-masing Apa yang harus dibekalin di dalam hidup nih Menurut lu Kalo gua pikirnya gini Seorang sampah gak akan mungkin disebut sampah Kenapa Alangkah banyak sampah ini dikumpulin orang sekarang Iya Jadi sesuatu kok Bisa jadi duit Bisa jadi duit nih Namanya rongsok dikumpulin jadi duit Iya Jadi kalo ngerasa diri lu sekarang ini sampah Lu belum telat bos Ayo kerja Ayo semangat Iya kan Selagi lu punya keinginan masih umur lu masih muda kejar Kalo lu udah kakek-kakek beda Jadi kalo lu Capek dengan keadaan orang ngomongin lu Tetangga kanan kiri segala macem Kuping lu udah panas Waduh Bakalan capek lu cuy Iya Lu akan Lebih dapet ngejudge dari itu Kalo gua bukan Slogan gua bukan itu Tapi Gua gua pikirnya Di orang itu bukan siapa-siapa cuy Bagi kita Tapi lu jadilah raja di keluarga lu Dan pikirin keluarga lu yang lagi susah Maka lu akan terpikirkan itu Pikir anak lu nanti kalo udah besar kelaparan Siapa yang nafkahin Iya Mama papa lu kalo gak bisa naik haji Terus kesusahan dihina orang siapa Itu Kakak lu Dan keluarga lu Itu terutama akan jadi motivasi lu Gak usah dengerin omongan temen lu kanan kiri Anjing gua Hmm Dia udah gak akan ngasih duit lu Hmm Malah cuman ngomong Pegangin Sabar 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 lu gak ngasih duit Kita butuh duit tuh sehari-hari Bukan lulusan bundak Lulus bundak Sabar ya Lu dihina dik sabar ya Brother Bunda-bunda Itu gua bukan butuh itu Gua butuh duit Iya Jadi harus kerja Oke Tetep lah jadi raja di keluarga lu Jangan keluarga di Raja di temen lu lu Oke Jadi raja di keluarga lu Makan lu bisa jadi raja Dari merajai semuanya Weee Andika Dik sekarang kita akan nanya Eh Menjawab pertanyaan dari Para netizen nih Yang pertama dari AdBowlers12 Bang mau nanya nih Kenapa dandan-dandan rambutnya Dulu kayak harajuku Eh Yang nyakar-nyakar gitu Wow Cukar ayam lah gitu Iya Sokonyu Sokonyu Ini gua jawab simpel Pada saat tahun 2002 Ataupun 2000an lah ya Gitu loh gak Ngebutin tahun gua Pada saat tahun 2000an Emang eranya Bisa tren gitu ya Lagi gitu Iya Kenapa begitu Sebenernya Dilihat dulu Itu foto tahun berapa Kalau tahunnya Misalnya segitu Kebanyakan orang juga Bisa dilihat before afternya Mungkin Kebanyakan band juga pada saat itu Rambutnya kayak gitu Iya Iya Gak bisa nutup kemungkinan Gak bisa nutup kemungkinan Gitu loh Masih begitu rambutnya Kita carilah Gitu loh Band-band jaman dulu juga pasti kayak gitu rambut Banyak kayak gitu Ya Jadi Menurut gua gua ngikutin Pada jamannya Trend pada saat itu Pada jamannya mungkin Karena kangen band dulu pada saat itu Emang bener-bener lagi In-in banget Jadi kangen band lah Orang kangen band di rambutnya kayak gini Padahal sebenernya band lain juga begitu Cuman kangen band ini Karena terlalu in Disorot gitu ya Nah itu tadi Karena mungkin Karena katroknya Karena noraknya Karena keluguannya Karena humblenya Iya Jadi orang punya pikiran ini Gitu loh Jadi orang fokusnya ke gua Iya Gua nih pemain Sasuke Wah Kayak gitu Itu gua jawab ya Iya Terima kasih pertanyaannya Berikutnya dari Nata Narita Apa yang jadi inspirasi Bang Anika Untuk bikin lagu DOI Ini gua Gua jawabnya lebih simpel nih Kenapa lebih simpel Lagu DOI itu sebenernya Kalau dari lirik Lebih memikirkan semua Iya Coba kau pikirkan Coba kau rundengkan Kayak kita Gua ini udah ngasih apa-apa cuy sama lu Tapi lu gak pernah mikir Sayang kayak sama gua gitu loh Iya Lu itu memudahkan Memutuskan Apa Kebaikan gua yang sudah gua beri Lupa Dengan kesalahan satu Lu inget terus Iya Lebih situ Itu yang kedua adalah Lagu ini ciptaan DOI Kenapa inspirasinya DOI Sebenernya itu bukan DOI Sebenernya judul ini DOI DOI Iya Salah ketik Salah ketik Salah ketik Jadinya YE Kita kan ngomong DOI Aslinya DOI Kan lagu itu buat DOI Lu lah gitu Coba kau mikirkan DOI Coba kau renungkan gitu Cuma karena kesalahan level Akhirnya berubah lah jadi DOI Ternyata lagu itu jadi unggulan ternyata cuy Yang mengari Meraih semua penghargaan gitu Iya Awalnya salah ketik Salah ketik Salah ketik cuy DOI ya tuh Iya Kok jadi YE DOI Mungkin Ya dia banyak minum Raja Rimba juga Sip Raja Rimba ini Sip Oh jadinya udah diterusin aja lah Jadi DOI aja udah Sampai sekarang tuh Sampai sekarang DOI Gua kira tuh ada makna yang terdalam Ternyata salah ketik Salah ketik DOI ya Oke tuh Berikutnya dari M Sobari Bang Andika ceritain pengalaman terburuk saat manggung bang Katanya pernah dilemparin penonton ya Cik cik Ini gua jawab nih Alhamdulillah kalo kangen band sih Sampai saat ini belum pernah ditimpukin Yang ditimpukin opening kita Ya band besar malah Kita jadi opening malah kita inget ditimpukin Band besar yang ditimpukin Gak perlu gua sebutin Kenapa? Ya gak tau Karena peng? Kangen band udah abis Udah Oh Jadi lu tipuk-tipukan Kangen band Kangen band Kita orang kedepan Sujud gini kan Udah abis Gua bilang Gua masih mabuk Udah abis Besok-besok kalo orang gak mau lagi Panggil lagi Pagi sambil nimpuk-nimpuk dia orang Ya band besar yang maafin gitu Oh abis lu main Ya Kalo kita alhamdulillah belum pernah nimpukin Jadi Panitya Panitya kalo misalnya mau Narok lu Randonnya harus di akhir ya Iya dong Kalo engga Berantakan tuh Band besar aja hujan batu Sorry ya Banyak lu band besar Becanda senior Iya iya tapi kan itu emang Apa ya Real Fakta Berikut dari Yogi Sumarno Lagu bahasa Inggris yang Babang Andika sering nyanyikan adalah Gak ada Gak ada Gak ada Gua gak suka bahasa Inggris Gua tetep cinta produk Indonesia cuy Iya Hehehe 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 Apa jadinya kalo gua gak ada dia Hehehe Hehehe Apa jadinya gua kalo gak ada Raja Rimba Hehehe Berikutnya Dari mencari tepi Siapa band yang menjadi kiblat untuk akan band di masa lalu Dan siapa vokalis yang menginspirasi Bang Andika saat ini Eh Gua tuh dulu Ngefans Gua gak 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 menutup kemungkinan ya Enggak gak gak pernah malu Gua ngefans sama Duta sama Gigi Oke Ya karena apa Di mata mereka Di mata gua ataupun di mata mereka Terserah itu Bang Gua Gua kagum aja sama mereka Hmm Sampai gua ketemu mereka Itu masih ambil Gua ini dulu ngefans sama lu Diorang kan gak percaya lu Gila nih Gua ngefans bener sama lu Iya Gitu loh Gua ngobrol sama Kang Arman Ngobrol sama Mas Duta gitu Gua jujur gua ngefans sama mereka gitu Kenapa Artis itu kebanyakan Sorry ya tanda petik Maksudnya lebih kehidupannya lebih glamor Menurut gua Dari 100% Paling 25% atau 30% atau 40% Iya Bukan artis ya maksudnya band Hmm Jadi gua ngeliat etika mereka Wow Keren ya Hampura Terserah orang mau nakal dimana Tapi mereka ada jalurnya Iya Sholat sholat cuy Iya Berinding gua Uh sholat anak band Iya Ini namanya anak band cuy Gua mana pernah sholat dulu kan Hahaha Bodo amat gua ya kan Tuhan udah Nerima doa gua dari mana Dari hati gua Hahaha Walaupun gua gak pernah sholat Tapi hati gua berdoa terus cuy Iya Berdoa terus ya Allah Kirim berjudi ya Allah Ya kan Ya Allah Gapan jadi orang kaya Ya Allah Itu salah satu doa Menurut gua Gua ngefans sama mereka Hmm Kalo Pada saat jaman gua Emang Sekut cuy Ya Gua emang ngefans banget Kaka seleng Kakak seleng tuh Iya Mampus gua kalo mau diorang Iya Jadi gua dulu tuh Lagu seleng itu Mungkin setepel ini cuy Iya Gua takutin cuy Iya Dari keluarga itu Keluarga gua dari kakak gua Kakak sepuluh gua tuh udah seleng terhabis Ada buku Iya Buku ini green courtnya Iya Gua takut Jadi apalah gua cuy Semua lagu seleng Yang lama ya kalo yang sekarang Jangan ya Gua udah mikir kangen band Maksudnya Kalo yang dulu insya Allah gua di Ajakin picuring juga Nyanyi di depan Gua bisa tanggung jawab Iya Gua kalo semua Itu gua Tiga itu gua cinta mati Pertama seleng Ketua gigi Ketiga Salon 7 Salon 7 itu gua denger referensinya Ketika gua lirik-lirik dia Untuk buat wanita cuy Oke Soalnya gua dengetin cewe Megang gitar sambil nyanyi lagu Salon 7 doang Iya kan Ketemu anak yang Bener-bener millennial Gua nyanyi gigi Ketemu yang bener Baok nih Ketemu yang engga Keleng Yoi Tiga dimensi Iya Di bawah cerbang Tuh Udah tiga orang ya Gua jawab tuh Lima orang Udah lima orang ya Tadi ya Apalagi dua puluh lagi lah Kaling gua syuting gimana lain Tapi sebelum kita Menyudahi pembicara kita Kali ini Ini ada Spesial buat Raja Rimba disini Ini kita akan nyanyikan Dan kebetulan gua akan main gitarnya Woi Ini pertama kali Gopar main gitar Hahaha ya asli asli Kalau salah mohon maaf Iya 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 Dia penyanyi juga Iya Wah ini gue jadi Dodi nih Cosplay jadi Dodi Biar salah juga wajar lo maaf Iya iya Wajar riba cuy Gak pernah salah kita mah Abis nih cuy Gue baru ngopi nih Liriknya Liriknya tekse Hahaha Wah ini lu udah latiin Baik Iya 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 Cuma dikit doang Bener apa ga ya Coba kita coba ya Iya 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 One Two Sejenak ku terdiam dan membisu, membuatku lelah-elah Dan tanpa arah, coba mengertilah, coba pahamilah, arti cinta sesungguhnya Coba kau pikirkan, coba kau lenungkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan Coba kau pikirkan, coba kau lenungkan, hanya bintang-bintang hanya kau lah yang ku sayang Coba kau katakan, apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan Coba kau katakan, apa yang kau inginkan Coba kau pikirkan, coba kau lenungkan, apa yang kau inginkan telah aku lakukan Coba kau pikirkan, coba kau lenungkan, hanya bintang-bintang hanya kau lah yang ku sayang Coba kau katakan apa yang kau inginkan Apa yang kau butuhkan telah aku berikan Coba kau katakan yang kau inginkan PARTIC! Nah, positif. Kita geser, Rodi. Kita berdua aja, Pak. Iya, udah. Bikin duit. Tapi kalau manggung, gue liat lirikmu. Udah, rame. Lu mengusir komplennya, Bang Bang. Pame aja kita dua, Ma. Iya. Saik. Dan terima kasih ini buat Andika. Sukses terus, ya. Thank you, Pak. Sukses selalu buat lu, Cuy. Iya. Iya, dan terima kasih buat Raja Rima di sini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel-nya, Prost Club TV. Follow juga Instagram-nya, at Prost Club TV. Dan bir singa raja. Ngovar Hilma pamit, Andika pamit. Sampai jumpa di Ngobar berikutnya. Bye! Tarihan selamat menikmati